ah disini udah dari 82 merosot tajem merosot tajem nggak Pak? ya karena saya kurang manis, biar manis oh, udah banget udah restoran, maksudnya dimana-mana capangnya banyak sekali ini yang lecem punya oke, kembali lagi di channel Varyla Chandra daerah dari Live Photographer dan.. selamat datang kita sebutin Bobisa hari ini kita di host sama Kojimi dan Chisindi kuliner SOTO lagi satu lagi jadi kali ini SOTO kita kelima dan merek yang keempat ya? empat jadi merek keempat jadi kita mau tes kuliner SOTO Surabaya kalau perlu sejati kita coba oke, kali ini bakal menuju ke.. Pak Sadi ya Kojimi ya? Pak Sadi oke, kita ke tempat Pak Sadi it's on the way Pak Sadi akhir meter kiri ya Pak ya, kita udah sampai di SOTO Ayam Ambangan Pak Sadi Asli ini kata Kojimi ya ini adalah SOTO pertama di Surabaya dan harusnya sih gak mungkin mengecewakan bagi kita untuk mencoba waduh waduh walinya gede bener waduh waduh berapa tahun Pak Soto nya Pak? lebih dari 40 tahun ya? berapa? udah lebih dari 40 tahun? waduh disini aja 82 saya aja belum lahir pak udah hebat ini dari awal pancinya belum segede gini kali ya pak apa udah segede gini nih udah segede gini kamu disini segede gini dari 82 udah segede begini gile sehari berapa ayam Pak ya nggak mesti kalau gini nggak sih ditanya lagi begini ya biar biasanya banyak merosot tajam merosot aja nggak Pak tapi kalau udah legendaris gini mah udah dicari orang Pak tetap ada rezekinya ada ati ada bruto ada telur muda ya nggak pakai nasi oh ini ini daftar harganya nih ada biasa 25 tambahan nasi goceng atau pisah Rp30.000 keropok goceng biasa waduh nikahnya nah kembali ke harga ini ada biasa daging kulit daging kulit bruto jerohan jerohan daging yang terbaru muda kok banyak di dia disini aja di gedung ini udah dari 1982 pih dari dari awal pancinya udah segede begitu pih ini nih soto ayam ambeng ini telurnya juga omega kayaknya nih telurnya kayaknya omega oh my god oh my god katanya telurnya bukan omega oh my god disini free flow biasanya ditakar takarin ini di free flow asin acin enggak makan makan apa ini yang soto kelima kita ini rasa lebih sok kayak soto kudus gitu ya kemudian kodi lebih creamy ya ini yang banyak di Jakarta lata-lata Jakarta yang kayak gini ya tastenya ya tapi bapak kok kecapnya banyak banget pak iya karena saya kurang manis ya biar manis percuma manis cuma di bibir pak hmm hati 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 nah ini iya kuahnya kuahnya udah light ya jauh lebih light lebih ringan dibanding yang lain kuahnya encer dibanding yang biasa-biasanya lebih creamy tapi enak bagi gue sih gak terawasin enak sambal tetesan kuah terakhir jadi menurut data statistik mana yang terbaik masih yang kemarin kayak ini oke cuman buat yang masih yang kuah bening yang light gitu ini oke pak ini sama kayak kita di Jakarta oke jadi ingat Jakarta ya kita besok pulang terima kasih pak oke sekian soto kelima merek keempat jangan lupa subscribe like and share bye 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 Terima kasih.